Saya akan langsung ke Pak Lukman untuk kasih tanggapan tadi statement terakhir tuh dari jurubicara TKN Pak Ahmad Basara yang mengatakan kemudian bahwa guru dari korupsi Indonesia itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo Ini memang statement resmi dari TKN seperti ini kemudian langsung menyerang kepada pribadi Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Nah ini untuk mengingatkan saja ya kita jangan melupakan sejarah ya Karena di kubu Pak Prabowo ini bukan saja soal menuduh kita ini korupsinya, bangsa kita ini korupsinya stadion 4 Tetapi juga ada statement sebelumnya misalnya menyatakan bahwa kita akan kembali lagi seperti zaman Pak Harto Disampaikan oleh salah satu pimpinan partai koalisi pihak Prabowo Nah kemudian kita apakah ini kita lupakan, Pak Basara itu ingin membalikan ingatan kita Bahwa barang-barang orde baru itu udahlah jangan diingat-ingat lagi Ini kecelakaan kita mengelola bangsa dan negara, halusnya itu tidak perlu lagi kita ulang Nah itu yang pertama Yang kedua saya benar itu, kita harus koreksi angka-angka dari Pak Prabowo ini Angka yang mana Pak? Kalau dinyatakan memburuk, ya memburuk misalnya Anti korupsi kita ini tadi Bahkan tahun 2017 itu paling tinggi sepanjang sejarah kita Ya, 3,71 Kalau kemudian tahun 2018 Dan tahun 2017 kan kepemimpinan Pak Jokowi juga Ya kan, kalau kemudian tahun 2018 ini menurun sedikit Menjadi 3,66 Ya, saya kira ini fluktuatif Karena di tahun 2015 kita jauh lebih rendah Ya, tahun 2014 di awal kepemimpinan Pak Jokowi jauh lebih rendah Jadi ada progres oleh Pak Jokowi ini ada progres Termasuk soal indeks persepsi tadi Kita masih di angka 90, 96 Yang terbaik angka 100 Ya, jangan dilihat kemudian Apakah kita angka 40, angka 50 Kemudian ditutup kita stadium 4 Ya, makanya sekarang begini Ini rangkaian-rangkaian apa yang disampaikan Pak Prabowo ini Yang tidak dilandasi oleh data-data yang jelas Dan fakta kita Ini ada apa di BPN ini Ya, teman-teman tim suksesnya Pak Prabowo ini apa ini Oke, silakan Mas Gamal Kok tidak menyampaikan hal yang sebenarnya Sehingga kemudian narasi yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu kira-kira yang benar dong Apa, Anda melihatnya sekarang hanya bombastis saja atau seperti itu? Iya, ini dramatisir saja ini Dramatisir, oke Ya, untuk merusak backmindnya masyarakat Oke Tapi yang kedua yang penting Yang kedua yang penting Saya setuju tadi yang menyatakan bahwa Kok, nampaikannya kok di Singapur ya Nah, kita akhirnya kalau begini terus Kita ragukan nasionalisme Pak Prabowo ini Ya, bisa kita ragukan Karena apa? Karena ada fakta-fakta lain juga Habis dia diberhentikan jadi tentara Dia lari ke luar negeri Ya, kenapa nggak dia ditumbuhin ini Bangsa ini yang sedang memerlukan bantuan Para tokoh-tokoh Tapi dia lari ke luar negeri Oke, saya kasih kesahabatan Mas Gamal Tapi sekarang mungkin lagi di Singapur Oke, Mas Gamal silakan Ya, satu pertama saya begini Saya dibesarkan Pak Untuk selalu mengapresiasi pemimpin-pemimpin kita ya Jadi saya melihat semua punya kontribusi baik ya Mulai Bung Karno itu bagaimana membangun fondasi Indonesia Lalu bisa melawan semua gerakan Oke, jadi ini mau mengatakan bahwa Mengapresiasi apa yang dilakukan Jokowi Untuk penanganan korupsi selama ini Saya lakukan dulu ya Jadi kedua, Pak Harto juga demikian Pak Harto punya kontribusi besar ya Trilogi bagaimana stabilitas nasional Lalu pertumbuhan kita Itu kan luar biasa pembangunannya Dan banyak dedikasi di sana yang harus diapresiasi Oke Khusus juga bagaimana Dan Ibu Megawati bisa melalui Fase reformasi dan mengembalikan Keamanan kesejahteraan kita Lalu termasuk Pak SBY Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan Pengangguran dengan angka yang sangat baik Dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Dan termasuk Pak Jokowi pun Kami apresiasi bagaimana Membangun infrastruktur dan mengembangkan Di sektor timur ya Sehingga pemerataan itu bisa lebih baik Nah, jadi Jangan sampai kita itu Setelah berpikir ya Bahwa semua pemimpin-pemimpin dahulu itu Memiliki sebuah kesalahan Once perfect itu Tapi kita harus melihat bahwa Itu menjadi sebuah kontribusi Dari berbagai fase kepemimpinan Jadi itu yang mau saya sampaikan Jangan sampai kita selalu Mengkritik Pak Harto dan lain sebagainya Dan melupakan semua jasa-jasa kebaikan beliau Lalu itu pertama Dan kedua Saya masih kurang sepakat Tapi saya nggak ingin jadi setrikaan ya Kita maju-mundur bahas masalah angka Tadi angka sudah disajikan juga oleh berita satu Dan menunjukkan bahwa Indeks persepsi korupsi kita stagnan Dan jangan meremehkan angka 37 ya Bahkan Maaf Angka 37 itu jangan meremehkan Contoh ya Dari transparansi internasional itu mengatakan Satu dari lima jurnalis itu tewas Karena meliput kasus-kasus korupsi Dan sembilan dari sepuluh jurnalis tewas di negara Memiliki nilai di bawah 45 Nah, itu salah satu contoh Jadi jangan bangga ketika kita peringkat 90-96 Iya Jadi itu peringkat yang sangat rendah Dan kita harus terima dengan ikhlas Bahwa korupsi itu masalah kita Bagaimana mungkin Ketika 856 kepala daerah itu ditangkap selama 4,5 tahun Tapi kita mengatakan bahwa korupsi kita tidak bermasalah Tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Lukman Tadi terlihat perubahan negara Ada pantai dari mana Kita ini kan sudah berbeda antara Apa namanya Ada otonomi daerah Kemudian ada Pembentahan kementerian dan lembaga Yang dijalankan oleh pembentahan pusat Dengan kewenangan masing-masing Dan ketika para kepala daerah ditangkap Apakah pernah ada pembelaan dari Pak Jokowi? Tidak pernah ada Saya pikir tugas pemimpin Itu menciptakan iklim Peraturan Seperti janji Pak Jokowi Di 100 hari pertama Itu akan bagaimana bisa Mengembalikan uang rakyat Dengan mengentaskan masalah korupsi Jadi tidak boleh ketika Ada korupsi di kepala daerah Ini kan soal sistem Budaya Lalu bagaimana menciptakan instrumen hukum Lalu bagaimana membuat Perpas dan berbagai peraturan Yang itu menyelesaikan permasalahan korupsi Artinya Jangan sampai Pemimpin itu berkata seperti ini Loh Itu ketua DPD Misal kita tertangkap karena korupsi Lalu juga ketua DPR Kita tertangkap karena korupsi Lalu banyak kepala daerah tertangkap Banyak anggota DPR DPRD tertangkap Lalu pemimpin mengatakan Oh itu kan Bukan urusan saya Atau mungkin itu Di luar unang Jadi pemimpin harus menciptakan Instrumen Atau bagaimana reformasi birokrasi kita Untuk menyelesaikan masalah Saya harus stop dulu disini Karena harus break dulu Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami